Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Pasti, 25% dari keuntungan bersih setiap minggu. Tapi hasil objekan dan hasil sampingan simpan sendiri. Benar juga, Ruth. Kalau mau dirongrong, biarin deh uang gaji. Nah, uang yang lain-lain kita nikmatin sendiri buat ngilangin stres. Terima kasih. Oh, maaf sih, mas. Ya, sabarlah. Banyak orang begini, kamu. Kamu udah laper nih. Ya, sabarlah. Jadinya sabar malam, lo pasti sering sini dong, Jim? Rencananya sabar malam. Ya, kalau gitu sama deh sama gue. Daripada gue nongkrong-pah lain, mendingan di sini ada, Jim. Kan ada lo. Ya, lain dong. Kalau gue kan di sini ada urusan bisnis. Kalau lo cuma buat ngilangin stres. Ya, apalah istilahnya. Yang penting ada lo di sini, gue bisa nongkrong di sini. Gue nggak bengong sendiri, ya. Ya. Terus, cuman minuman dong, Jim. Malah yang lain-lain. Masih mending lo gue kasih ginian. Temen gue biasanya gue kasih air putih. Boleh aja lo nongkrong di sini. Dengan catatan, nggak ada istilah gratis. Tapi untuk ini, tahu jawab gue. Minum. Oke, tapi ntar malam lo traktir gue dong. Baru toke. Eh, miskin. Eh, kaya. Terus, apa alasan lo sabang malam pulang terlambat? Biasa. Rapat. Rapat? Iya. Kenapa? Jimmy rapat-rapat sampai malam setelah Rudy nemuin Jimmy di kantornya, Kak? Iya, emangnya kenapa? Jangan-jangan setelah ketemu Rudy, bukannya Jimmy yang mempengaruhi Rudy, tapi Rudy yang mempengaruhi Jimmy. Ya, enggak dong. Itu cuma kebetulan aja. Jimmy nggak ada alasan lo untuk nggak betah di rumah. Kamu tuh begitu percaya sih sama suami. Eh, Matt. Gue itu penganut Azaz Praduga tak bersalah. Tapi, kalau Jimmy mulai menunjukkan tanda-tanda yang mencurigakan, baru deh gue selidikin. Begitu antengnya sih? Kalau setiap hari gue harus curiga, ya bisa-bisa makan hati dong. Bagi gue, dasar ketenangan rumah tangga adalah saling percaya. Jadi, kalau Jimmy bilang dia rapat, gue anggap ya memang dia benar-benar rapat. Alasan rapat sih, boleh, Jimmy. Tapi, jangan ke restoran. Pakaiannya pakaian ngantor. Kamu harus santai. Bisa membaur sama pengunjung. Kalau gue mesti pulang dulu, terus ganti pakaian. Mary bisa curiga dong. Ah, lo tego amat, Jimmy. Dari rumah, lo bawa pakaian. Pakaian ganti. Sampai sini, lo ganti. Peres, kan? Bener juga. Kenapa gue nggak mikir kesan? Aduh, untung pakaian gue nggak kena. Aman. Apa yang yang aman? Ketok kelasion baru aja telepon. Pak guru telepon dia, ngasih tahu nggak bisa masuk. Jadi, ulangan pagi ini batal, Mak. Heran, anak sekolah jaman sekarang kok aneh sih. Ulangan batal, malah seneng. Lain banget sama jaman gue sekolah dulu. Sekarang gue bangsa ajaran, makin banyak, Mbak. Selama Miri nggak tahu aja. Setiap tahun, kurikulum selalu berubah. Eh, si Jimmy ngapain sih? Kok jam segini belum, Saraban? Kali lagi ganti baju, Mbak. Ganti pakaian apanya. Tadi waktu gue memikirkan air jeruk, dia udah gak ganti pakaian. Malah udah mau makan. Gimana sih, Jimmy? Ini gue taruh di mobil dulu. Biar nggak ketahuan, Miri. Bawa baju dua cukup nggak ya? Ini mah bajunya Miri. Emangnya gue banci. Aduh, 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 aduh. Aduh, aduh, aduh. Sorry, sorry, Jimmy. Aduh, ada apa sih itu orang? Cuma bilang, sorry, maaf. Kalau buka pintu, jangan bangsa duduk aja, dong. Eh, salah sendiri. Ngapain juga ngumpet di balik pintu? Gue ke sini mau mandil kamu untuk sarapan. Sekarang sudah hampir telat. Aduh. Duh, ini kan baju gue, baju kamu. Ngapain kamu bawa ke kantor? Anu, Miri. Gue mau ke laundry, mau gue cuci. Laundry apaan? Ini baru gue ambil kemarin dari laundry. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.